Halo, jumpa lagi dengan The Wanwan Dan kali ini The Wanwan berada di salah satu area wisata yang kemarin sempat viral guys Karena ini tempatnya enak, kemudian sekelilingnya pemandangannya bagus Dan udaranya sejuk banget Ini adalah akru wisata Kepeng Gunung Sari The Wanwan mau eksplor, nanti jalan-jalan keliling Kemudian juga tunjukin pemandangan Kemudian disini juga ada penginapan, kalian juga bisa nge-camp Kemudian gardu pandang yang irau kemarin guys Jadi ini semua The Wanwan ulas langkah buat kalian Jadi tonton, sampai akhir Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut Pastikan kalian sudah subscribe channel The Wanwan Aktifkan notifikasi Jangan lupa klik and share Thank you, kita lanjut sekarang Lokasinya agru wisata Kepeng Gunung Sari ini ada di Lereng Gunung Merbabu Khususnya bagian utara guys Nah, ini lokasinya strategis Kurang lebih 30 menit dari Salatiga Kemudian ya, 1 jam dari Magelang Kemudian banyak juga lokasi wisata di sekitaran daerah Kepeng ini guys Jadi kalau kalian main kesini Kalian bisa sekaligus main ke beberapa destinasi wisata The Wanwan juga punya video kunjungan ke beberapa tempat wisata Yang lumayan terkenal di daerah sekitaran Kepeng ini guys Nanti kalian bisa buka di channelnya The Wanwan Seperti wisata ke Puncak Gunung Telomoyo Kemudian ke Ketepas, ke Gedung Kayang Kemudian Merbabu 360 Jadi semuanya ada Nanti kalian bisa lihat ya Oke, ini depan kanan Dan kita sudah mau sampai Ini sudah ada pelang besarnya Agru wisata Gunung Sari Kepeng Nah, di sini kalian tinggal turun Jalanannya memang batu-batu gini guys Tapi ini sebenarnya sudah area-nya Agru wisata Gunung Sari Kita sudah sampai Ini kita mau parkir dulu Tuan-tuan datang pakai motor Jadi lebih gampang Oke, kita beli tiket dulu Sekarang HTM-nya 25 ribu per orang ya guys Jadi nanti 25 ribu per orang Di agru wisata ini Kalian bebas makan buah-buahan yang ada sepuasnya Sekenyangnya Tapi harus makan di daerah agru wisata Nggak boleh dibawa pulang Kalau kalian membawa pulang Ya boleh itu paling maksimal 2-3 biji lah Dan di sini mayoritas tumbuhannya adalah jambu guys Jadi jambu biji Jadi kalian kalau kesini Kalian bisa ambil sepuasnya Ini pohonnya banyak banget Kalian tinggal pilih-pilih Dan banyak yang matang-matang guys Ini doan-doan coba susurin nih Area pohon jambu Enaknya pohon jambunya itu pendek-pendek guys Jadi tidak butuh terlalu banyak effort Untuk kalian ambil buah jambunya Ada beberapa pohon yang doan-doan lihat Jambunya udah terlalu matang guys Jadi sampai warnanya kuningnya udah kuning-kuning Udah matang banget Dan ada beberapa yang doan-doan lihat juga Sudah dimakan sama entah ini burung Atau mungkin hewan lain ya Jadi kalian harus pinter-pinter cari jambu Tapi don't worry kok Di sini jambunya banyak banget guys Jadi kalian pasti akan dapat Tinggal kalian mau keliling Nggak nyari Satu-satu di masing-masing pohon Dan tipsnya Kalau kalian cari Itu cari yang di area samping-samping guys Karena kalau di deket area jalan Tangga itu biasanya udah habis Diambilin sama pengunjung-pengunjung yang lain Sekarang kita eksplor area yang di tengah Ini ada kolam ikan di sebelah kanan teman-teman Tapi kita lewatin aja Teman-teman mau ke area yang sisi sebelah utara dulu ya guys Sebelah kiri ini pemandangannya gunung bagus Cuma nanti aja Kita ke depan dulu ya Di sini banyak tempat duduk untuk kalian bisa nongkrong-nongkrong guys Spot-spot untuk nongkrong-nongkrong Bisa kalian nanti sambil pesan minum di warungnya juga bisa Nah ini juga ada spot foto-foto nih Kalian bisa di sini ada tempat duduk Ada ayunan Dan background fotonya itu terserah Kalian mau melihat yang ke arah atas Itu kalau ke arah atas itu di sini kelihatan ada perbukitan Kemudian ada ladang sayuran guys Itu di depan itu ladang sayur-sayuran Kemudian sambil ayunan background kalian Lereng kaki gunung merbabu guys Jadi itu depan itu masih hutan binusnya banyak banget Atau kalian melihat ke sisi arah barat Nah kalau sisi arah barat Pemandangannya itu gunung Cakep-cakep Kita coba lihat ke sana ya Kita turun ya Nah kalau di sisi sebelah barat Ini juga ada ayunan Ada tempat untuk duduk-duduk juga Tapi bedanya fotonya di sini Kalian bisa dapat spot foto dengan background gunung Nanti di bawah juga ada Yang di bawah itu juga view-nya juga cakep Di sini ada ilalang-ilalang Rumput-rumput Kemudian background kalian gunung juga tuh Gunung Telomoyo dan gunung gajah Kita coba naik ke menara dulu deh Biar kalian bisa tahu background gunungnya tuh kayak apa sih Tuan-tuan naik dulu Ini menara sudah menara yang baru guys Kalau dulu menaranya masih pakai kayu Ini sekarang sudah lebih permanen Sudah di beton Kemudian sudah ada pagar besinya Nah ini view-nya ini baru di lantai satu menara guys Ini ada gunung Telomoyo Sebelah kiri itu gunung Andong Sebelah kanan tadi kelihatan Itu gunung gajah mungkur Atau bukit gajah mungkur Nah secara teori guys Kalau cuaca cerah di sini kalian bisa melihat minimal 4 gunung guys Coba tuan-tuan naik dulu ya Kalau cerah itu minimal 4 gunung Yaitu gunung Telomoyo, gunung Andong Bahkan gunung sumbing Dan gunung sindoro Itu kelihatan dari sini Cuman ini gunung sumbing dan sindoronya Nggak terlalu kelihatan Karena ketutup awan-awannya lumayan tebal guys Itu di sebelah kanan itu ada gunung gajah Dan di jauh di belakangnya gunung Telomoyo Itu nanti samar-samar kelihatan juga gunung Ungaran Jadi view kalian di sini itu view-nya minimal bisa dapat 4 gunung lah Kalau cuaca cerah cakep banget Kemudian Waktu paling bagus Kalian main ke sini itu adalah sore hari guys Karena posisinya ini ada di Sisi utara gunung Merbabu Kemudian view-nya itu view-nya bisa melihat ke arah barat Jadi nanti kalian bisa sunset-an di sini guys Matahari terbenam itu view-nya ada di antara beberapa gunung itu tadi Dan itu keren banget view sunset Dari atas gardu pandang di agrowisata kopeng gunung sari Nah ini teman-teman berada di Puncak menara gardu pandang ini yang di lantai ketiganya guys Jadi ini titik tertingginya gardu pandang di agrowisata kopeng gunung sari Itu di depan itu ada amphiteter Yang nanti bisa dipakai untuk kalian Ada acara grup, kelompok Kemudian foto-foto dengan background gunung Ini kalau sekarang kita mau lihat dari ketinggian Di sini juga ada jasa fotografer ya guys Jadi kalian kalau datang ke sini Nanti bisa diminta di fotoin Oleh jasa fotografer Mereka pakai kameranya kamera SLR Jadi hasilnya pasti akan lebih cerah dan lebih bagus daripada kamera handphone Itu di belakang adalah gunung merbabu guys Jadi dikelilingi oleh banyak gunung ya Kita turun dulu ya Nah untuk turun hati-hati ya guys Di sini tangganya untuk orang dengan ketinggian Ini teman-teman tingginya kurang lebih 180 Jadi kalau jalan begitu melewat sini harus pelan-pelan Karena nanti bisa kepentok sama lantainya Jadi pelan-pelan Tapi di situ pegangannya juga kuat, kenceng Jadi kalau kalian mau main ke sini bisa naik Kalau di tangganya gantian naiknya Kita turun dulu Sekarang teman-teman eksplor yang di area bawah Tuh di sebelah sini ada area lapang Di sini ada playground juga Kemudian ada tempat duduk di sana Tuh di sebelah kanannya itu ada warung juga Tempat makan guys, ada toilet Dan for your info, di sini kalian juga bisa nge-camp Bisa camping Nanti bisa campingnya yang di area tadi Rumput-rumput tadi guys Itu kalian bisa buka tenda Maupun kalian juga bisa sewa tenda di sini Kemudian ini ada anjungan Teman-teman mau maju dulu ya Kedepannya Di anjungan ini kalian nanti juga bisa foto-foto Tuh backgroundnya Kalau cerah gunungnya bagus Ya sayang aja arah barat Awannya tebal guys Jadi gunung sumbing dan gunung sindoro Tidak terlalu kelihatan Tapi kalau beneran cerah atau pagi hari Biasanya akan kelihatan itu Kalian kalau datang ke sini pagi Itu biasanya lebih gampang Dapat view gunungnya lebih sempurna Tapi kalau menjelang siang Biasanya awannya udah mulai banyak guys Selanjutnya info yang penting juga Di sini adalah ada penginapan guys Ini di sini ada juga penginapan Ada beberapa kamar Jadi selain kalian bisa camping Kalian juga bisa pakai penginapan Yang sudah tersedia di sini Cuman di sini kayaknya dikunci semua Teman-teman ntar mau coba Tanya ke pengelolanya Siapa tahu bisa dibukain ya kamarnya ya Nanti kita lihat di belakang Teman-teman akan ke daerah warungnya dulu Nanya Kira-kira mau minta kunci bisa nggak Kita lewat sebelah sini guys Karena sambil teman-teman Cari-cari nih Ada jambu nggak yang jambu lumayan gede dan mateng Yang bisa diambil Itu di depan yang tadi menara Kemudian di sebelah kanannya itu ada warung juga guys Teman-teman mau mampir dulu ke warungnya Beli jajanan cemilan Sekalian nanti mau tanya-tanya Mengenai penginapan di sini ya guys Nih ada beberapa menu yang kalian bisa pesan di sini Dan teman-teman pilih Singkong goreng Kemudian ini juga menduan dan wedang uu Bu, kalau tenda Di sini nyewain atau gimana? Di sini juga sewa Berapa? 250 250 Kalau yang ATM-nya 50 ribu per orang ATM kan yang depan 50 ribu kan nginap Kalau nginap Nah itu yang depan kayak kamar-kamar Memang Kamar apa? Kamar Satunya 7.50 1.750 semalam Bisa berapa orang bu isinya? 8 Oh gede? Iya Ada berapa kasur bu? 2 bed 2 bed 4 kasur sama ini di bawah Tambah suai Ada yang lagi buka nggak sih bu? Kalau mau lihat benar bisa melainkan? Bisa Bisa Bukan bu Oh iya 20 ribu 2 2 500 2 500 2 500 Kamar mandi dalam berarti kalau yang Iya Mau pakai gelo berarti udah air hangat ya? Iya Ini segini semua tanah pribadi ibu? Iya Wah Itu tadi bukit Untuk bawah satu Tapi hebat dibutin kayak gini pasti etamin Bedanya kosong-satu kosong dua Oh ini itu vila? Ini hotel Oh ini yang hotel Masih ada lagi Bukan dipasang gitu Isanya kosong-satu kosong Saya izin masuk Ini 1, 2 Oh ini 2 tumpuk Iya 1, 2, 3, 4 Berarti 4 kasur ya 4 kasur Gerti sih Kemar mandi Kamar mandinya Jongkok semua bu? Ini ada TV Colokan listrik Oh sini pakai kabel Bisa berarti bisa Kalau 4 Bisa 8 ya? Saya mau lihat Bilannya Boleh bu? Ini sama sebelah sama? Sama Ini kamar Ini kamar Yang ini selamat menikmati oh boleh turun ya tapi kalau nge-camp bu mobilnya di mana bu itu di di sebelahnya di tiket juga oh sebelah di tiket wah ini view-nya lebih enak sih 03 ini gila oh ada dapurnya ini ada ruang tamu ruang keluarga ini kamar satu dua bisa dua orang satu anak bisa dua orang sama satu anak sih iya ini apa bu oh ini kamar mandi oh kalau ini kamar mandi klosetnya duduk sih bisa masak ada kompor 1-2 1-2 1-2 berarti 1-2 3-4 5-6 bisa maksimal 10 ya kalau mau satu kasur kedua biasanya kalau kurang tambah bed oh ini serabat ini di tengah rame-rame ya seru sih itu termasuk sarapan bu dapat sarapan kalau yang camp juga nge-camp enggak oh nge-camp enggak berarti 250 itu cuma tenda sama pakai tendanya yang sarapan berarti ini sama hotel feelnya enak sih lebih ini mirip-mirip ini tanahnya bapak juga bu kok ada sini kalau ini mau dibuat apa oh mau hotel juga terus kalau mau ini pesannya ke lewat adz atau lewat ibu wisata apan nomor hp oh nomor hp boleh saya minta nomornya kalau pasti rame-rame sama keluarga kesini jadi gitu guys pilihannya kalian disini bisa camping bisa bawa tenda sendiri bisa sewa kemudian kalian juga bisa nginep di hotelnya yang tadi yang tipe hotel atau kalian juga bisa pilih juga yang tipe villa kalau kalian mau rombongan gede dan kalian perlu masak kalian perlu ruang keluarga yang gede kalian bisa ambil yang tipe villa dan disini kalau ada yang menginap itu listrik lampu-lampu 24 jam nyala semua guys yang di bagian tamannya jadi seru malam-malam kalian bisa melihat pemandangan langit yang cerah kemudian lampu-lampunya juga lampu-lampu gantung lampu kuning gitu di taman-tamannya guys buat kalian yang pengen coba datang kesini mau nginep nanti kalian bisa hubungi nomor yang doang-doang pasang di deskripsi ya jadi kalian tinggal kontak aja kalian mau lewat nomor whatsappnya ataupun langsung DM ke instagramnya juga bisa oke sampai disini berarti The One One review mengenai agrowisata Kopeng Gunung Sari terima kasih sudah bersama The One One nonton di channel ini buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dong kemudian buat yang sudah subscribe jangan lupa support The One One biar tetap semangat klik like kemudian share juga buat teman-teman yang lain yang belum tahu tentang Gunung Sari Kopeng ini guys kemudian juga jangan lupa kalian juga komen apa yang ada di pikiran kalian waktu melihat video ini pengen kesana yaudah ayo kesana thank you for watching sampai jumpa bye 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 2 bye bye Terima kasih.